adalah satu. Masya Allah, Alhamdulillah. Di samping memiliki cahaya sendiri seperti yang disebutkan Quran, di dalam relung terdapat sebuah lampu. Dan lampu tersebut cahaya dari Allah, yang merupakan cahayanya sendiri. Allah memantulkan cahayanya sendiri. Dr. William Campbell mengatakan Al-Quran menyebutkan bahwa Al-Quran adalah nur. Al-Quran memantulkan cahaya. Tentu saja Quran memantulkan cahaya dan perlindungan Allah SWT. Muhammad SAW sebagai sirat itu benar. Hadis memberikan tuntunan dan pedoman kepada kita. Jadi Muhammad juga merupakan nur dan juga beliau adalah sirat. Alhamdulillah. Beliau memiliki pengetahuan sendiri, Alhamdulillah. Beliau mendapatkan perlindungan dari Allah, Alhamdulillah juga. Jadi bila Anda menggunakan kata nur sebagai cahaya pantulan dan sirat sebagai cahaya pantulan, Alhamdulillah juga. Anda dapat membuktikan secara ilmiah bahwa cahaya rembulan bukanlah merupakan cahaya rembulan itu sendiri, tapi merupakan cahaya pantulan. Hal lain yang diangkat oleh Dr. William Campbell adalah mengenai surat Al-Kahfi 18 ayat 86, bahwa Zulkarnain melihat matahari terbenam dalam air laut yang berlumpur hitam. Tidak ilmiah. Kata dalam bahasa Arab yang digunakan dalam ayat tersebut adalah Wajadah yang berarti terlihat oleh Zulkarnain. Dan Dr. William Campbell mengetahui bahasa Arab. Bila Anda melihat kamus, arti kata Wajadah adalah terlihat. Jadi Allah SWT juga menjelaskan apa yang terlihat oleh Zulkarnain. Apabila Anda membuat suatu pernyataan bahwa siswa di kelas mengatakan 2 tambah 25 dan Anda berkata, Oh, Zakir mengatakan 2 tambah 25. Saya tidak mengatakan. Saya memberitahu siswa di kelas mengatakan 2 tambah 25. Saya tidak salah, siswa yang salah. Ada berbagai macam cara untuk mencoba dan menganalisa ayat ini. Salah satu caranya adalah menurut Muhammad Asad, bahwa Wajadah berarti hal yang terlihat oleh Zulkarnain. Pokok permasalahan kedua. Kata dalam bahasa Arab yang digunakan adalah maghrib. Dan itu bisa menunjukkan waktu dan juga tempat. Ketika kita mengatakan matahari terbenam dapat digunakan untuk menunjukkan waktu. Matahari terbenam pada pukul 7 sore. Bila saya mengatakan matahari terbenam di sebelah barat, saya menggunakan kata itu untuk tempat. Tapi jika saya menggunakan kata maghrib, berarti saya menunjukkan waktu. Menunjukkan waktu. Maka, Zulkarnain tidak tiba di tempat matahari terbenam. Masalah terselesaikan. Selanjutnya Anda bisa selesaikan dengan berbagai cara. Bahkan Dr. William Campbell berkata, tidak, tidak, pemikiran dasarnya terlalu berlebihan. Itu bukanlah terlihat oleh, itu sebenarnya seperti ini. Mari kita analisa lebih lanjut. Ayat Al-Quran menyebutkan matahari terbenam dalam air laut yang berlumpur hitam. Sekarang kita tahu, ketika kita menggunakan kata-kata, matahari yang terbit dan terbenam. Apakah matahari yang terbit? Secara ilmiah matahari tidak terbit dan juga tidak terbenam. Kita mengetahui bahwa matahari tidak terbenam sama sekali. Itu rotasi bumi yang memunculkan matahari yang terbit dan juga terbenam. Namun, bila Anda membaca surat kabar harian, yang menyebutkan matahari terbit pada pukul 6 pagi, terbenam pukul 7 sore, oh, surat kabar tersebut salah, tidak ilmiah. Bila saya menggunakan kata bencana, oh, di sana terjadi bencana. Bencana berarti sejumlah kecelakaan. Jadi, ketika saya berkata bencana ini, maka tiap orang tahu yang saya maksud adalah sebuah kesengsaraan atau kecelakaan besar, bukan mengenai bintang jahat. Saya dan Dr. William Campbell tahu, ketika orang sedang marah, kami menyebutnya orang gila. Benar atau tidak? Paling tidak saya. Saya percaya Dr. William Campbell juga begitu. Kita menyebut orang tersebut gila. Dia sedang marah. Apakah arti dari orang gila? Itu berarti tertabrak rembulan. Bagaimanapun bahasa bisa berubah, seperti halnya dengan matahari terbit. Sebenarnya hal itu hanya merupakan penggunaan kata-kata. Allah juga memberikan perlindungan kepada umat manusia. Ia juga menggunakannya bahwa kita memahami. Jadi, itu hanya matahari yang terbenam, bukan karena matahari yang benar-benar terbenam. Jadi, terbuktilah bahwa ayat dalam Al-Quran, Surat Al-Kahfi 18, Ayat 86, tidak berlawanan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Dan hal itu hanya cara bagaimana orang menyampaikannya. Ia mengutip Surat Al-Furqan 25, Ayat 45 dan 46, bahwa bayang-bayang memanjang. Kalau dia menghendaki, bayang-bayang itu akan tetap. Di dalam bukunya beliau menyebutkan, apakah matahari bergerak? Di ayat mana yang menyebutkan matahari bergerak? Al-Furqan 25, Ayat 45 dan 46, tidak menyebutkan bahwa matahari bergerak. Beliau menuliskan di dalam bukunya, kita diajarkan di sekolah dasar, dan beliau juga mengatakan hal tersebut dalam pidatunya. Hal ini disebabkan rotasi bumi, bahwa bayangan memanjang dan menjadi kecil. Namun, apa yang disebutkan dalam Al-Quran, matahari petunjuk atas bayang-bayang itu. Zaman sekarang, orang tidak bersekolah pun tahu bahwa bayangan disebabkan oleh cahaya matahari. Jadi, kalau orang yang tidak bersekolah pun tahu bahwa bayangan disebabkan oleh cahaya matahari, jadi Al-Quran sempurna karena tidak menyebutkan matahari bergerak dan bayangannya menjadikannya seperti itu. Dia meletakkan kata-katanya sendiri pada Al-Quran. Matahari adalah petunjuk. Matahari mempengaruhi bayangan. Tanpa cahaya matahari, Anda tidak dapat memperoleh bayangan. Ya, Anda bisa memperolehnya dari lampu, tapi hal itu berbeda. Namun, di sini hal itu berkaitan dengan bayangan yang Anda lihat yang bergerak, memanjang dan menjadi pendek. Dr. William Campbell membahas tentang kematian Sulaiman. Surat Sabah 34, 12-14 menyebutkan, Bayangkan, seseorang yang berdiri dengan tongkat, ia meninggal dan tak seorang pun tahu. Dan seterusnya. Berikut ini adalah beberapa cara untuk menjelaskannya. Poin 1, Sulaiman. Dia Nabi Tuhan. Hal tersebut merupakan mukjizat. Ketika Injil menyebutkan bahwa Yesus Kristus dilahirkan oleh seorang perawan, manakah yang lebih sulit dibayangkan? Dilahirkan seorang perawan, menghidupkan orang mati, atau berdiri dengan tongkat untuk waktu yang sangat lama. Mana yang lebih sulit? Jadi ketika Tuhan menunjukkan mukjizatnya kepada seorang Nabi yang bernama Sulaiman, atau Musa dengan membelah laut, beliau melempar tongkat, dan tongkatnya jadi ular. Injil dan Quran menyebutkannya. Lalu mengapa Tuhan tidak boleh membiarkan seseorang beristirahat untuk waktu yang lama? Saya telah memberikan pada Dr. William Campbell jawaban yang berbeda. Tidak ada di dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa Sulaiman beristirahat dengan tongkat untuk waktu yang lama. Tidak ada di bagian manapun. Hanya disebutkan bahwa binatang barangkali, beberapa orang menyebutnya semut barangkali, muncul dan memakan. Jadi sangat mungkin, mungkin Sulaiman meninggal begitu saja, dan seekor binatang barangkali telah menyenggol tongkat tersebut, dan Sulaiman pun tersungkur. Namun saya mengaksumsikan, saya menggunakan pendekatan konflik dengan Al-Quran. Saya tidak peduli apakah Anda menggunakan pendekatan konflik atau kesepakatan. Pada awal pidatus saya, saya mengutip surat An-Nisa 4, ayat 82. Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Jika Al-Quran bukanlah sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Tanpa peduli apakah Anda menggunakan pendekatan konflik atau pendekatan persetujuan. Bila logika Anda, apakah Anda tidak bisa menemukan satu ayat pun dari Al-Quran yang menyangkal, atau satu ayat yang berlawanan dengan kepastian ilmu pengetahuan. Saya sependapat dengan Dr. William Campbell, bahwa Sulaiman berdiri untuk waktu yang lama. Jawabannya diberikan pada ayat yang sama. Bahwa setelah Sulaiman tersungkur, para jin berkata, Bila kita mengetahui bahwa Sulaiman alaih salam akan meninggal, kita tidak perlu bekerja dengan giat, menunjukkan bahwa para jin tidak memiliki im egaib. Mereka tidak tahu hal yang tidak terlihat. Karena para jin menganggap mereka sangat hebat, sehingga Allah memberikan pelajaran, dan mereka tidak memiliki im egaib. Dr. William Campbell membahas proses produksi susu. Dalam surat An-Nahl 16 ayat 66, orang pertama yang membahas, tentang sirkulasi darah adalah Ibnu Nafis, dan pada 600 tahun setelah Wahyu Al-Quran, dan 400 tahun setelah Ibnu Nafis, William Harpe menyebar luaskannya ke dunia barat. Itu seribu tahun setelah turunnya Al-Quran. Makanan yang Anda makan menuju usus. Dari usus, sari-sari makanan menuju berbagai organ tubuh melalui aliran darah, berulang kali melalui sistem pembuangan utama liver. Bahkan makanan mencapai kelenjar pencernaan, yang bertanggung jawab untuk pembentukan susu. Al-Quran memberikan informasi pengetahuan modern ini ke dalam sebuah inti surat An-Nahl 16 ayat 66. Sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat sebuah pelajaran bagimu. Kami memberimu minuman daripada apa yang berada dalam perutnya, berupa susu yang bersih antara tahi dan darah. Susu yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Alhamdulillah, apa yang baru saja kita tahu, adalah ilmu pengetahuan 50 tahun yang lalu, 100 tahun lalu. Al-Quran memberikan informasi ini 1400 tahun yang lalu. Dan mengingatkannya kembali dalam surat Mu'minun 23 ayat 21. Dr. William Campbell mengangkat hal mengenai binatang-binatang yang hidup di lingkungan. Quran surat An-Am 6 ayat 38. Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat seperti kamu. Dr. William mengatakan, Anda tahu laba-laba yang membunuh pasangannya dan ayahnya, dan seterusnya? Apakah kita juga membunuh? Dan singa pun juga membunuh? Dan begitu pula gajah? Ia berbicara mengenai perilaku binatang.